Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau PT Reki bersama Kejaksaan Negeri Batanghari serta Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Bertempat di ruang pola kantor bupati, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau PT Reki bersama Kejaksaan Negeri Batanghari serta Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Hadir juga pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Direktur PT Restorasi Ekosistem Indonesia, Kacari Batanghari, Kepala OPD terkait dan para tamu undangan lainnya. Dalam MOU bersama Kejaksaan Negeri Batanghari bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar persidangan yang dihadapi oleh Pemkap Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan kerjasama yang dibangun saat ini merupakan potensi yang bernilai strategis dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Batanghari perubahan menuju arah baru Batanghari tangguh. Terutama kerjasama dalam menjaga ekosistem yang sudah ada saat ini dan sangat penting untuk dijaga dan dibantu untuk kelangsungan hidup masyarakat. Dikatakan Bupati untuk kerjasama dengan PT Reki ini merupakan proyek kemanusiaan dan perlu menjaga stabilitas hutan sebagai harapan. Terutama kerjasama dengan PT Reki ini merupakan proyek pendampian dari PT Reki ini terhadap tata kolam, tata kolam, kepedataan dan tata usaha negara. Kita yakin di terbatasan kualitas dan jualitas aparatus itu negara-negara di Bukap Batanghari, penguatan proyek pendampian dari PT Reki dan Jajah. Dan juga terima kasih kepada Jari Sudara melakukan pendampian terhadap kegiatan-kegiatan strategis yang ada di tempat-tempatnya. Kita sepakat dan sama teman-teman Jari Dari Dari bahwa mitigasi risiko harus kita depankan supaya berarti resiko diperlindungi melakukan tahan dan diperlindungi. Sampai jumpa di video selanjutnya.